Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua ini ternyata cara bikin winko ini dia tuh gak ada minyaknya dia langsung dipanggang disini terus dia ditipsin gitu nah ini hasilnya yang udah matang ya itu yang item item itu aku yang goreng ya ini di goreng apa sih maksudnya dipanggang ya aku yang manggang itu yang agak gosong kalau yang ini istri enak banget ini cara bikinnya itu pakai tepung ketan tepung ketan dicampur sama kelapa muda habis itu di tambah gula plus garam tambah mentega enaval wawawawawawawawawawawawaw enak banget nanti resep nya saya tulis ya nanti kita tulis di deskripsi ya, di atasnya pokoknya di deskripsi bisa kalian coba di rumah, enak banget cara bikinnya juga tinggal di olen-olen tapi jangan sampai kayak enjelan kasih airnya waktu nyampur antara pukul tadi ketangnya sama kelapaknya itu jadi dikasih gulanya itu biar ada rasa manis dan gurihnya itu dikasih garam enak banget hampir mirip, kayak sengkulun rasanya, mas tau pernah makan sengkulun? sengkulun? kayak gemblon kali bukan ya? bukan sengkulun kan juga ya pakai gula eh pakai kelapa harus dicampurin itu agak digoyang, sarang goyang sini ini wah itu dibalik tuh nah itu dua tapi masih putih juga belakang itu agak taruh setengah tuh ini yang ini dua dua ini belum digeser-geser nih dua buat cemilan di rumah kalau misalnya mau bikin cepet gak rebet tapi enak kayak gini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa nanti kita memakan wingkurnya dulu aduh 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 Sub indo by broth3rmax